Selamat siang Tribuner. Sekali ini saya melaporkan langsung dari kawasan Taman Kerido Anggo di pusat kota Seragen yang mana ini merupakan salah satu area publik yang ada di Kabupaten Seragen dimana ditetapkan jika area publik ini menjadi kawasan tanpa rokok. Namun ada beberapa pengunjung seperti dua bapak-bapak di depan itu yang merokok di kawasan Taman Kerido Anggo. Padahal banyak juga pengunjung yang terdiri dari anak-anak bahkan itu ada anak sekolah yang berada di sini untuk menghabiskan Pak Jumat siangnya. Jadi memang kawasan Taman Kerido Anggo ini berdasarkan perdana nomor 11 tahun 2017 Kabupaten Seragen mengatakan jika taman ini bebas dari kawasan asap, bebas tanpa rokok. Ini juga masih ada yang mana memang kawasan ini diperuntukkan bagi anak-anak dan biasanya di depan sini juga untuk berolahraga para ibu-ibu juga untuk berolahraga. Ini mas juga, karena memang area publik yang bisa dikunjungi siapa saja termasuk anak-anak itu di depan juga ada anak-anak, ada anak sekolah juga yang mampir setelah pulang sekolah. Jadi, perdana tersebut sebenarnya belum efektif untuk dijalankan. Tapi pada saat sore hari di sini tuh banyak anak-anak bersama keluarga menghabiskan waktu sore harinya bersama keluarga untuk bermain di sini. Ini ada anak sekolah yang nongkrong setelah pulang sekolah juga. Di sana juga ada tempat mainan. Untuk anak-anak. Jadi, bagaimana ini bagi tribunan itu juga kalau kawasan ataman seperti ini ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Ini banyak anak-anak yang bermain di Ayunon. Yang datang bersama keluarga. Dan kondisi taman kereta Anggo sendiri ini sudah mulai rame jika dibandingkan pada saat pandemi kemarin yang mana memang kondisinya sepi dan tutup. Karena termasuk area publik dan dihawet terikan dapat menyebabkan kerumunan saat kemarinnya COVID-19 kemarin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!